Pesahabatan Pake girl Lo beneran suka sama Oyun Beb? Gue juga gak ngertiin Dulu waktu Oyun ngejar-ngejar gue Gue selalu hindarin dia Gue cuek Tapi sekarang, waktu Helen deket-deket sama Oyun Gue gak rasa gak nyaman Lo tuh suka sama orang, kok kayak orang lata sih Beb? Gue tuh gak latain Gue serius Gue gak tau sama perasaan gue gimana Cuman Waktu gue ngeliat Oyun sama Helen Berdeketan gitu kok Gue gak suka Jangan tau gue Gue gak rasa bersalah banget Udah ngelak Oyun tiga kali Itu sering ngecewain dia Gue sering ngerjain dia Gue sekarang mau ngelakuin sesuatu buat dia Sekarang gue ngerti Sesuatu apa yang harus gue lakuin ke dia Sesuatu yang berarti buat dia Sesuatu yang berarti buat dia Beb, gue tau kita emang punya masalah Tapi Gue gak mau ngerusak niat terus kita buat ngebantu Oyun Beb Dan gue juga gak mau ngerusak kesahabatan kita Ya, gue ngaku gue emang suka sama Oyun Tapi kalo misalnya Oyun suka sama lo Gue terima kau semuanya Karena Kata buku yang gue baca Kita akan seneng kalo ngeliat orang yang kita sayang juga seneng Kalo misalnya kita terus berantem kayak gini Gue takut misi kita buat nyelamatin Oyun tuh gak akan berhasil Menurut buku yang gue baca Tumor danas itu tuh gak akan nunggu waktu Dia tuh kayak bom waktu yang bakal terus jalan Dan menjalan Dan bakal meledak Terus Menggerogoti sel-sel tubuh Oyun Lo ngomong kan kalo misalnya Oyun sampe Tep, tep kan Terus jangan terusin lagi, gue gak mau denger lo Berarti Lo setuju kan kalo misalnya kita Bersatu Nyatakan janji cinta Ya paling enggak Biar kita tau Siapa yang sebenernya Oyun suka Itu yang terakhir Datanglah Bawalah aku pergi Bersama dengan semua Gelora asmara Tetep temen gue, Beb Aku disini Oyun juga Duduk manis menantimu Dan Gue gak peduli Siapa yang bakal Oyun pilih nanti Yang gue pentingin Keselamatan dia Bawa kau telah Dan Kesahabatan kita Memilih diriku ini Yang akan terus membuat Hidupmu indah 684 684 Totalnya cuma segituin Oke, harusnya Tapi ini belum cukup sama sekali Hmm Padahal kan Akhir-akhir ini tuh Kita udah mati-matian banget kan Gencut promosi Terus Cafe juga udah rame Iya, gue juga udah laris Tempat cuci mobil kita juga Udah paling mahal dari Indonesia tuh Untung aja temen-temen gue Banyakan pelanggannya Makanya mereka gak pada komplain Gimana Kalo misalnya kita Bayar sebagiannya dulu Selebihnya nyicil Gimana? Mungkin Kalo rumah sakitnya bisa dikredit Juga dari kemarin Oyun udah dioperasi Iya masalahnya tuh Halo Ma Kenapa? Caca belum dateng Yaudah-yaudah Sebentar lagi Mungkin telfon Caca ya Ya, dadah Mungki Bilang sama nyokap lo Gue gak bisa ketemu dia Dan gue gak bisa bantuin dia Nah sendiri kan kita lagi pusing Mikirin Nyari duit tambahan Oke? Ya? Kita belanya Kayaknya kita mesti keluarin dari kantong kita sendiri nih Oke aja tuh Ambil semua uang yang di ATM gue Di ATM? Iya ini tuh soalnya Lebih baik gue keluarin duit gue semua Dan bantuin satu orang Daripada gue tahan-tahan duit gue Ngelet orang yang butuh tapi gue nolong Oke Kalau gitu Gue bilang sama bokap gue Caca Yang lo gue talangin dulu deh Asal lo Nenem nih nyokap gue ya Please Mungki Oh Caca Please ya Caca Caca Pokoknya kapan sih harus dikumpulin? Ya secepatnya dong Kan waktunya udah mepet Soalnya Mama aku tuh lagi di luar kota Dan aku harus minta sama Deddy Gue tau lo gak enak kan sama bokap tiri lo Udah gue bilang kan Ya namanya bokap tiri sama anak tiri tuh Pasti Gak enak-gak enak gap-gapan gitu Jokap gue mana sih? Jam segini belum pulang juga dari siang sampe malem Heee Kalo kayak gini caranya Caca bisa kapok deh Caca Kue-kuenya ditaruh dapur semua ya Iya tanda Apa dari mana aja sih? Caca Gue minta mafes sama lo ya Ya Kayak Gue minta maf kalo misalnya Kemarin gue maksa lo untuk jalan sama nyokap gue Ya? Gue tau Lepas di BT ya Sekali lagi gue minta maaf ya Gue TNG deh Gue gak bakal maksa lo untuk jalan sama nyokap gue Oke? Caca Ini untuk kamu ya Terima kasih Tante Sama-sama Tante juga terima kasih banget nih Caca udah nemenin Tante Tante senang banget Sama-sama Tante makasih ya Caca Ya tante ya Caca Gue menanya udah sama lo Ngapak gue mau mau apaan aja sih? Ceritain lo? Duh udah malem gue bilang dulu yah caca itu memang perempuan sangat luar biasa kek mama seneng banget kamu dapat wajah kayak dia ini Om Tante ini sedikit rezeki dari kita untuk bantuin Oyong Alhamdulillah terima kasih ya Ya Allah ternyata Tuhan dengerin hubungan hamba-hambanya lagi susah Nenya Makasih terima kasih Terima kasih buat semuanya kalian udah bantuin Oyong nyawa babeng belum bisa belum bisa bales apa-apa selain doa semoga kalian semua dapat berkah dari udah mudahan Oyong juga cepet sembuh ya Tante Om iya Makasih ya iya Makasih ya Kamu gak baca SMS balesan dari Daddy? Aku... Pantes aja kamu gak bisa bales SMS dari Daddy. Ini handphone kamu kan? Apa aku? Tadi ada orang dateng kesini cari kamu. Dia bilang kamu gadaikan handphone ini, terus ternyata dia butuh uang mendadak dan dia mau uangnya kembali. Kamu butuh uang untuk apa, Syah? Kenapa kamu gak bilang sama Daddy? Syah, jawab dong. Tasya malu ngomongnya sama Daddy. Kenapa harus malu? Soalnya... Tasya cuma anak tiri. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Buat Daddy... Kamu dan Mark tidak ada bedanya. Tidak ada yang anak tiri. Daddy suami mama kamu, otomatis Daddy orang tua kamu. Maafin Tasya ya, Dad. Emang... Belakangan ini... Tasya gak nyaman sama diri Tasya sendiri. Dan sama semua pemikiran Tasya yang salah. Maaf ya, Dad. Ya... Daddy bisa ngerti. Tapi tolong kamu jangan punya pemikiran kayak tadi. Ya? Daddy gak mau ada jarak diantara kita. We are family. Makasih ya, Dad. Ini handphone kamu. Thank you. Kamu istirahat ya. Oke. Apa yang kita tunggu tuh udah tumbuh. Kita tinggal tunggu buahnya yang tumbuh sekarang. Dan kita harap buahnya manis buat Toyon. Ya, kita ngumpul di sini. Tempat kita ikiran dirembu. Buat berdoa. Semoga ada pelangi harapan buat Toyon. Oke? Miri. Guys, sebelum kita berdoa, gue meminta maaf sama kalian. Karena sikap gue yang egois kemarin. Terutama sama Olen. Gue bakal buka hati gue buat sahabat gue kok. Beb, forgive and forget. Mungkin aku juga meminta maaf ya sama kamu. Soalnya selama ini aku udah ngindarin kamu. Jadi, forgive and forget. Hai guys, boleh gabung gak? Tiet nih. Ku rasa getaran cinta Di setiap tatapan matanya Andai ku coba Tuk berpaling Akankah sanggup ku hadapi kenyataan ini Oh Tuhan tolonglah aku Janganlah kau biarkan diriku Jatuh cinta kepadanya Sebab anda itu terjadi Akan ada hati yang terluka Tuhan tolong diriku Walaupun terasa indah Andaikan ku dapat juga dirinya Namun ku harus tetap bertahan Menjaga cinta yang telah lebih dulu Aku tak sepul see Mungkin aku tidak terluka Janganlah cinta yang terluka Tuhan tolong diriku Tuhan tolong diriku